Baru-baru ini ada satu kisah yang cukup viral seorang youtuber ekstremis Islam Namanya Nabil Apsi menciptakan kehebohan dengan mengganggu Misa Katoli di sebuah gereja di Kubek, Kanada dan melakukan doa Islam di altar Di sini Nabil Apsi ini melakukan sholat, dia ada di gereja seperti ini Nah dan cemaat juga melihat dia, nah dia bentangkan ala sholatnya seperti ini Nah lalu dia mulai ya sholat seperti umat Islam pada umumnya Nah seperti ini nih, dan ini ada di depan ya dekat mimbar ya dan di sana ada terlihat Meskipun mendapatkan kecaman dari anggota Parlemen Kanada dan diperbincangkan kemungkinan tindakan pidana Insiden ini kembali memicu kekhawatiran tentang kebebasan beragama dan keamanan terutama mengingat serangan-serangan masa lalu Kejadian ini menggarisbawahi perdebatan yang berkelanjutan tentang toleransi beragama dan perlunya kewaspadaan terhadap ekstremisme Pemerintah Kubek dan otoritas keamanan di Kanada mungkin perlu meningkatkan langkah-langkah pengamanan di tempat ibadah Untuk mencegah insiden serupa di masa depan Selain itu pentingnya dialog antar beragama dan pemahaman yang lebih baik antara komunitas agama menjadi sorotan Dengan tujuan mempromosikan perdamaian dan toleransi di tengah keragaman masyarakat Meskipun demikian peristiwa ini juga menunjukkan bahwa tantangan terhadap kebebasan beragama dan ekstremisme Masih menjadi isu yang relevan dan harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan masyarakat sipil Kanada tentunya Nah yang saya bikin heran kalau melihat videonya ya Sikap jemaat yang menunjukkan pengampunan dan kasih sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang dipegang oleh umat katolik Meskipun mereka dihadapkan pada gangguan yang mengganggu dalam ibadah mereka Jemaat memilih merespon dengan sikap yang penuh toleransi dan kedamaian Reaksi yang penuh pengampunan ini mencerminkan semangat keagamaan yang kuat Dan kepercayaan akan pentingnya memaafkan sesama Sikap ini juga menunjukkan bahwa mereka tidak terpengaruh oleh tindakan provokatif Dan memilih untuk menjaga kedamaian dalam situasi yang menegangkan seperti ini Nah lebih dari sekedar mengancam atau membalas dengan kemarahan Sikap mengampuni dan mengasihi dari jemaat menunjukkan Bahwa mereka memilih untuk menanggapi dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama mereka Hal ini juga memberikan contoh positif bagi masyarakat luas Tentang pentingnya menjaga sikap toleransi dan menghadapi konflik dengan kedamaian dan pengampunan Terima kasih